Intro Badan Pendanggulan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Badung memastikan korban bencana alam di Kabupaten Badung akan mendapatkan bantuan. Hal ini menyusul rampungnya harmonisasi peraturan Bupati Perbut terkait bantuan kepada warga Badung yang tertimpa bencana. Kalaksa BPPD Badung Iwayan Dharma mengatakan pihaknya bersama bagian hukum telah merampungkan harmonisasi Perbut berkaitan dengan bantuan stimulasi bagi warga yang terkena bencana. Menurutnya, sejak 2020 hingga 2022 belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Astungkara bulan Oktober ini bisa clear. Warga yang terdampak ekonominya, rumahnya termasuk juga tempat suci atau merajan akan mendapat bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya telah menyiapkan tim pengkaji yang akan turun ke lapangan. Tim yang diberi nama Jitu Pasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana ini akan ditetapkan oleh Bupati Badung. Tim ini beranggotakan BPPD dan OPD terkait seperti PUPR, PERKIM, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan objek bencana tersebut. Sampai saat ini BPPD memang tidak langsung memberikan bantuan kepada masyarakat. Terkait dengan penyerahan bantuan, Wayandarma mengatakan akan menghadap pimpinan untuk meminta petunjuk. Berdasarkan hasil kajian pasca bencana, hingga Oktober 2022 terdapat 36 kejadian yang akan mendapatkan bantuan dengan total kebutuhan 4 miliar.